Intro Halo semuanya, bersama kita dalam acara Teens for Christ Nama saya Abdi Sabda Winedar, saya adalah kader GKI yang sedang melayani di GKI Bojonegoro, Jawa Timur Tema kita pada hari ini adalah You Are So Special Yang diambil dari ulangan pasalnya yang ke-32 ayat 9 sampai dengan 12 Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Beri syukur ya Tuhan, Tuhan sang sumber hikmat dan kebijaksanaan Tuhan yang penuh dengan kasih, kamu ucapkan syukur atas segala kebaikan yang kami alami selama ini Pada hari ini Tuhan kami akan mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu Kiranya rohmu yang kudus boleh hadir menyertai setiap kami Sehingga kami pun dimampukan untuk memahami dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur Haleluya, amin Saya akan membacakan rendungan kita dari ulangan pasalnya yang ke-32 ayat 9 sampai dengan yang ke-12 Yang berbunyi demikian Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya Yaakub Ialah milik yang ditetapkan baginya Didapatinya dia di suatu negeri Di Padanggurun Di tengah-tengah ketandusan dan auman Padang Belantara Di kelilinginya dia dan diawasinya Digit jaganya sebagai biji matanya Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya Melayang-layang di atas anak-anaknya Mengembangkan sayapnya Menampung seekor Dan mendukungnya di atas kapaknya Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia Dan tidak ada Allah asing menyertai dia Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi fokus kita pada hari ini Adalah ulangan pasal 32 ayat yang ke-10 Yang berbunyi Didapatinya dia suatu negeri di Padanggurun Di tengah-tengah ketandusan dan auman Padang Belantara Di kelilinginya dia dan diawasinya Dijaganya sebagai biji matanya Nah Teman-teman Ada suatu cerita Yaitu dalam sebuah latihan untuk pertunjukan suatu orkestra Tiba-tiba sang konduktor menghentikan proses berlatih Hal itu dilakukan karena konduktor tidak mendengar suara alat musik triangle Sebagai pengiring dan pengatur tempo dalam sebuah partitur lagu Ketika ditanya mengapa pemain triangle berhenti memainkan alat musik itu Ia menjawab bahwa dibandingkan para pemain lain Ia merasa tidak berarti dan tidak penting Tau ya teman-teman Triangle yang berbentuk segitiga Yang kalau beli ting-ting Dibandingkan piano, seksofon, drum, biola, dan lainnya katanya Ia berpikir bahwa triangle adalah alat musik yang tidak membawa pengaruh besar Dalam suatu orkestra Menanggapi hal itu sang konduktor Mengatakan bahwa dalam orkestra Semua alat musik memiliki keunikan masing-masing Dentingan triangle memberi kesan anggun Dan penanda tempo dalam sebuah lagu Tanpa adanya triangle Sebuah irama menjadi tidak indah Kitab ulangan yang sudah kita baca tadi dalam pasal 32 Menggambarkan bagaimana Musa membuat nyanyian pengajaran Untuk mengingatkan bangsa Israel Tentang penyertaan Tuhan Yang tetap menjaga perjalanan mereka Di tengah berbagai tantangan dan juga berbagai ancaman Israel dijagai Tuhan sebagai biji matanya Bukan karena mereka hebat Melainkan karena Tuhan sendirilah yang telah memilih bangsa itu Untuk menjadi umatnya Nyanyian Musa hendak mengingatkan Israel Supaya tidak hidup sembarangan Karena mereka adalah bangsa yang berharga bagi Tuhan Hal ini pun berlaku bagi setiap kita Kita harus percaya bahwa kita pun juga merupakan biji mata Tuhan Teams yang dikasih oleh Tuhan Biji mata dianggap sebagai organ tubuh yang penting Semua manusia akan menjaga dan melindungi biji matanya dengan baik Betapa kita harus bersyukur Ketika Tuhan menganggap kita sebagai biji matanya Tuhan selalu menjaga Tuhan selalu memelihara Tuhan selalu mengawasi Tuhan juga senantiasa melindungi kita Sebagaimana seorang menjaga biji matanya Hal ini menunjukkan bahwa kita semua Termasuk kamu dan saya Adalah pribadi yang sungguh spesial di hadapan Tuhan Bersyukurlah untuk setiap diri kita Bersyukurlah untuk setiap diri kamu Karena kita patut berbangga menjadi biji mata Tuhan Demikianlah firman Tuhan pada hari ini Mari kita tutup di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan kami mengucapkan syukur atas firman yang boleh kami dengar Kami merasa bangga Kami merasa sangat bersyukur Karena kami merupakan bagian yang terindah Bagian yang terpenting Dalam Tuhan menganggap setiap kami Kami merasakan betul Cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Karena kami adalah biji mata Tuhan Yang selalu dianggap Yang selalu dipandang oleh Tuhan sendiri Kirinya Tuhan kau boleh memberkati setiap teens yang ada di sini Supaya mereka dapat mengucapkan syukur juga Atas setiap kehidupan mereka Mereka dapat bersyukur Atas apa rupa mereka Atas apa bentuk Bentuk diri mereka Karena kami yakin dan percaya Tuhan menyayangi kita semua Tuhan menyayangi setiap kami Sebagai anak-anakmu yang setia Terima kasih Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur Haleluya Amin Demikianlah harga kita hari ini Jangan lupa subscribe dan like Dan boleh dibagikan ke teman-teman yang lain Tuhan memberkati Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton